Itu ya? Itu ya, makanya ya? Ya ini. Pasca sepekan lebih meninggalnya Rio Febrian, seorang napi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Lampung, yang diduga menjadi korban penganiayaan dan pemukulan. Rabu pagi hari ini, Satuan dari Dirkirimum dan Bidokas Poldal Lampung membongkar makam korban untuk melakukan autopsi di TPU Darussalam, Langkapura, Bandar Lampung. Dalam proses autopsi ini juga disaksikan langsung oleh orang tua korban, yang mengatakan menyerahkan sepenuhnya pada polisi hingga kasusnya dapat segera terungkap dan pelaku bisa diadili. Yang pasti kita meminta keadilan ya, Bu? Kita meminta keadilan untuk anak saya ini. Tadi kita minta seadil-adilnya atas kejadian ini untuk anak saya. atas otopsi kita sudah ikhlas apa yang terjadi untuk anak saya ini. Sementara Kabit Humas Poldal Lampung, Kombes Zawani Pandra Arjat mengatakan autopsi dilakukan untuk memastikan penyebab kematian Rio Febrian. Pandra juga menyebut, kasus yang sudah naik ke tingkat penyidikan ini sudah ada 19 orang saksi yang diperiksa. Di antaranya petugas lapas, anak berhadapan dengan hukum, yang seruangan dengan korban. Lalu keluarga korban, serta pihak rumah sakit yang menangani korban dan saksi ahli. Jadi hari ini merupakan kegiatan yang kami lakukan untuk memastikan daripada kematian, daripada korban ini, RF, ABH RF ini, sebab kematiannya seperti apa. Karena kami sudah mengikuti serangkaian daripada proses penyidikan dan juga pemeriksaan. Dan nantinya, tentang penyebab kematian ini, ya kita tunggu dulu dari hasil yang saat ini telah dilakukan oleh tim penyidik, termasuk dari tim forensik. Sebelumnya, Rio Febrian diduga mengalami tindak penganiayaan setelah pihak keluarga mencurigai ada sejumlah bekas luka di tubuh korban yang sudah meninggal pada 12 Juli 2022 lalu. Atas kecurigaannya itulah, pihak keluarga korban langsung melaporkan ke Polda Lampung.